Nasib Malang menimpa seorang bayi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ia terlahir dengan 6 buah kaki. Saat ini bayi yang juga viral di media sosial ini masih terus menjalani observasi di Rumah Sakit Provinsi NTB untuk selanjutnya menjalani operasi pemisahan kaki. Tim Dokter Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dan Dokter Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, akan segera melakukan operasi pemisahan kaki pada bayi berkaki 6 yang menjadi viral di media sosial. Sebanyak 8 dokter spesialis akan terus serta dalam operasi pemisahan kaki terhadap bayi tersebut. Muhammad Karunia, bayi berusia 8 bulan tersebut, lahir di Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hingga Senin, bayi Karunia terus menjalani observasi di Rumah Sakit Provinsi NTB. Pihak dokter sudah melakukan screening medis dan pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan radiologi yang menggunakan kombinasi sinar X dan sistem komputer khusus. Rencananya, operasi akan dilakukan pada minggu depan. Persiapannya kita sudah mulai dari satu bulan yang lalu, kita sudah melakukan screening dengan pemeriksaan CT scan. Nah, hari ini insya Allah kita akan memfitkan, ya kita akan memfitkan untuk rencana operasi insya Allah kalau semuanya lancar, minggu depan kita akan kerjakan. Orang tua sang bayi Muhammad Karunia berharap operasi bisa berjalan lancar dan aman, agar kelak anaknya bisa berjalan normal. Ada juga perasaan sedih, cemas, karena ini kan menyangkut masalah operasi. Jadi kan kita sebagai orang tua merasa takut lah itu kan karena terjadi apa-apanya nanti. Tapi mudah-mudahan, harapan saya... Muhammad Karunia lahir melalui operasi cesar pada 10 November 2022 lalu dengan berat badan 3,8 kg. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram NTB.